Hai guys, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam penanganan wabah virus corona, maka proses verifikasi data dilaksanakan secara online. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, jangan lupa verifikasi data dilaksanakan mulai tanggal 15 April melalui website penerimaan berpoli.go.id. Mau tahu caranya? Yuk, saksikan tutorialnya sampai tuntas. Yang pertama, masuk ke website penerimaan.polri.go.id. Yang kedua, login ke website penerimaan.polri.go.id dengan memasukkan username dan password yang kamu gunakan untuk daftar online. Yang ketiga, masukkan file administrasi yang dibutuhkan. Eits, jangan lupa, ukuran masing-masing file tidak boleh lebih dari 512 kilobytes. Apa saja sih file yang dibutuhkan? KTP Kartu keluarga Akte kelahiran Ijasa pendidikan umum terakhir sesuai persyaratan jenis diktuk yang dipilih. Bagi kalian yang masih kelas 12 atau mahasiswa yang sedang dalam proses penerbitan Ijasa, Kalian dapat menggunakan rapot kelas 12 semester 1 bagi murid kelas 12 dan surat keterangan lulus bagi peserta dari mahasiswa. Transkip nilai bagi peserta lulusan sekolah tinggi atau akademi atau perguruan tinggi, SKCK, dan pas foto berwarna ukuran 4x6 berlatar merah. Setelah upload file administrasi selesai, peserta menunggu proses verifikasi online yang dilakukan oleh Operator Panda atau Paban Rim yang akan diinformasikan lebih lanjut dengan mekanisme sebagai berikut. Bila memenuhi syarat proses verifikasi online, selanjutnya Operator Panda dan Paban Rim akan memberikan dan menginformasikan nomor ujian kepada peserta, dapat melalui web penerimaan, email, chat, atau telepon, serta menginformasikan kepada peserta untuk mendownload dan penggunaan aplikasi CNC SDM Polri dan WBS SDM Polri. Bagi pendaftar yang dinyatakan belum atau masih terdapat berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat proses verifikasi online, maka Operator tidak memberikan nomor ujian, tetapi wajib menginformasikan kepada peserta alasan belum atau tidak memenuhi syarat peserta, dapat melalui web penerimaan, email, chat, atau telepon. Pendaftar yang dinyatakan memenuhi syarat proses verifikasi online, dapat mendownload kartu ujian dan name tag ujian, serta mendownload aplikasi CNC SDM Polri dan WBS SDM Polri. Sekian, terima kasih.